Ketika kita bersin, lalu kita membaca Alhamdulillah Di dalam hadis Nabi SAW, hal itu pernah terjadi Hal itu pernah terjadi Ketika hadis itu, saya lupa tahunnya Tapi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Beliau memberikan kajian di lantai 2 Di menara yang tunggal Menara-menara Masjid Al-Haram dulu itu kembar semua 2-2-2-2 Ada satu menara Nah di bawah itu di lantai 2 Disitulah dulu majlisnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Kalau musim Ramadan atau musim haji Pernah di salah satu kajian di Masjid Al-Haram Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin menguraikan hadis ini Menguraikan hadis ini Dimana ada hadis Nabi SAW Suatu ketika seorang sahabat Dia bersin Lalu dia mengucapkan Alhamdulillah Lalu dijawab oleh kawannya Yarhamuqallah Selesai salat ditegur oleh Nabi SAW Dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin menjelaskan Teguran Nabi itu ditujukan kepada Yarhamuqallah Bukan kepada Alhamdulillah Karena Alhamdulillah adalah pujian Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak mengapa seseorang ketika dia salat Dia bersin Dia baca Alhamdulillah Karena ucapan itu adalah ucapan pujian Karena hadis Abdullah ibn Mas'ud tadi Mengatakan Nabi SAW Sabbaha inda kulli tasbih Bukan hanya ayat yang panjang itu saja Bapak Tapi Nabi berhenti Di setiap ayat yang disana ada tasbih Nabi bertasbih Wa hamida ma'a kulli tahmid Dan Nabi SAW Membaca Alhamdulillah Ketika ayat-ayat yang berbicara tentang pujian Wa kabbar inda kulli takbir Dan Nabi kadang-kadang bertakbir Membaca Allahu Akbar Ketika memang ayat-ayat yang dituntut disana kita untuk Ta'jub sambil bertakbir Wa sa'alal jannata Dan Nabi SAW Di dalam salatnya Pak Ketika berbicara Membaca ayat-ayat yang berbicara tentang surga Nabi SAW menghentikan bacaannya Nabi SAW di dalam salatnya Allahumma ini as'alukal jannah Nabi berdoa Nabi minta surga Ini bukan bacaan salat Bukan ayat Tapi karena ini pujian Zikrullah Maka ini boleh dibaca di dalam salat Inilah dalilnya Makanya boleh seseorang ketika dia bersin Membaca Alhamdulillah